sudah kelihatan sudah pak kita mulai aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya mohon maaf tadi terlambat cukup lama saya harus pindah beberapa uang kemudian ternyata saya juga bermasalah kita mulai untuk lanjutan materi di minggu ke-12 ini kita akan membahas sedikit materi yang baru karena di tahun lalu ini belum disampaikan seingat saya dan di tahun-tahun sebelumnya juga belum tapi saya ingin merespon perkembangan yang ada saat ini nanti mungkin juga saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan teman-teman sebagai perencana dan juga penata ruang nanti ada analisis-analisis yang ternyata sekarang dengan undang-undang yang baru itu kemudian sifatnya bukan lagi dua dimensi tapi tiga dimensi nah sehingga meskipun sekarang teman-teman masih semester 1 saya ingin dari wawasan teman-teman itu sudah punya gambaran bahwa nanti oh kerjaan saya nanti akan seperti ini dan ini hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri ya nanti ada di pekerjaan kita ya baik saya sebagai seorang analis spasial misalnya dan teman-teman sebagai seorang planner oke jadi kita akan membahas mengenai analisis ruang 3D ini adalah minggu ke-12 jadi kita tinggal dua pertemuan lagi materi nanti seperti yang saya janjikan kemarin akan saya upload tapi mohon maaf belum sempat nanti kalau sempat saya akan infokan di group misalnya barangkali saya usahakan maksimal minggu ini minggu besok tolong diingatkan kalau saya kelupaan ya jadi ini yang kita bahas ada visualisasi dan apa analisis spasial kita review sedikit kemudian analisis 3D aplikasinya apa saja dan query spasial ini salah ya minggu ke-12 beberapa contoh analisis 3 dimensi nah saya akan berikan contoh dari archis maupun QGIS karena memang kemampuan 3D di QGIS ya kita akui masih sangat berbatas oke seperti biasa ini kontrak perguliahan kita untuk pertanyaan bisa diajukan di sini atau bisa diajukan secara langsung di kuliah sepanjang ini nah nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas di akhir kuliah jadi kalau misalnya teman-teman belum sempat bertanya juga saya persilakan untuk menanyakan secara langsung oke saya pergi cepat saja jadi dua minggu terakhir kita sudah membahas mengenai GIS itu adalah model dari dunia nyata kita memodelkan dunia nyata sebagai dalam bentuk raster maupun vektor ada representasi vektor yang kalau di zoom banget nggak pecah ada representasi raster yang kalau di zoom banget jadi kotak-kotak semacam ini kemarin kita bahas bahwa dunia itu sangat kompleks kucing yang bentuknya semacam ini gimana caranya bisa jadi gambar kucing semacam itu kita menyederhanakan dunia nyata menjadi raster maupun vektor pasti ada informasi-informasi yang hilang ketika kita membawa data yang ada di dunia nyata ini menjadi peta atau menjadi data yang ada di komputer kita kemarin kita sudah bahas misalnya mengenai ini tentang hillside hillside itu bisa kita gunakan misalnya untuk visualisasi semacam ini wah ini 3D misalnya ini misalnya gunung merapi kita bisa lihat tampilan bawahnya semacam apa kemudian bayangannya di mana kemarin ada analisis raster yang menyajikan semacam ini nah visualisasi semacam ini ini datanya sendiri tetap data 2 dimensi datanya sendiri tetap data 2 dimensi atau data 3 dimensi elevasi tapi model visualisasi semacam ini kita sebut bukan 3 dimensi tapi masih 2,5 dimensi ini membantu tetapi ada kalanya dan tadi sudah saya sebutkan ada kebutuhan-kebutuhan di mana kita benar-benar ingin menyajikan data 3 dimensi semacam ini sebuah perkotaan real ada data 3D-nya bangunannya ada tingginya kemudian ada taman ada sungai ada apa namanya ruang bawah tanah ada kereta ada macam-macam yang ini adalah representasi dunia nyata yang lebih mendekati kondisi realnya dunia kita itu adalah dalam 3 dimensi kalau kita sederhanakan menjadi 2 dimensi ada informasi yang hilang ada informasi yang hilang dari apa visualisasi atau presentasi model pemodelan yang kita lakukan dari model 3 dimensi ini menjadi 2 dimensi maka kita sekarang membahas bagaimana di teman-teman di penataan ruang dan khususnya di geospasial data-data ini benar-benar disajikan secara 3 dimensi kebetulan memang ini bidang saya bidang saya tentang visualisasi tentang pemodelan 3D jadi makanya ini juga saya sampaikan ke teman-teman nah sebelum kita melihat apa saja saya analisis 3D saya coba sampaikan dulu alasan kenapa ini saya sampaikan ke teman-teman jadi dalam mungkin 2 tahun terakhir ini kami terlibat juga di beberapa ini ya kalau teman-teman masih ingat tahun lalu ada pengesahan undang-undang cipta karya eh bu uciknya coba cipta kok cipta karya sih ya itulah bu ucikar cipta kerja atau apa lupa nah salah satu konsekuensinya itu adalah pembangunan yang besar-besaran gitu ya dan termasuk nanti di bidang tata ruang itu nanti visualisasi dan pemodelannya penataan ruang itu tidak lagi dengan 2 dimensi nah kita membutuhkan informasi 3 dimensi contoh Jakarta orang mau bangun gedung orang mau bangun gedung gak cukup hanya sekedar sekarang membuat gambar-gambar ya ada gambar kemudian oh ini nanti gedungnya tingginya sekian nah gimana dengan perencanaan tata ruang barangkali teman-teman sudah pernah dengar sudah pernah dengar istilahnya rencana detil tata ruang ada yang tahu RDTR itu apa isinya apa saja RDTR rencana detil tata ruang ada yang tahu isinya apa saya ngetes aja saya tahu kalian masih semestir pertama gimana baru belajar baru belajar di mata kuliah apa proses berencana isinya apa RDTR itu belum dibahas oke ya nanti ditanyakan diantara isi RDTR itu adalah batasan bangunan itu oh c ada yang cek rencana pola ruang betul rencana jaringan penetapan penetapan sub-BWP betul jawaban yang bagus sekali jadi salah satu yang pengen saya bahas disini adalah poin yang F itu peraturan zonasi peraturan zonasi itu contohnya apa contohnya gini kalian tahu gak di kota Jogja itu sebuah bangunan itu gak boleh lebih tinggi dari misalnya 30 lantai saya gak tahu apakah ini masih berlaku atau enggak ya nanti tolong ditanyakan sebuah bangunan gak boleh lebih tinggi dari 30 lantai misalnya jadi kalau ada bangunan yang lebih ini berarti dia melanggar aturan melanggar peraturan zonasi di Malioboro ya di Malioboro itu gak boleh lebih tinggi dari bangunan yang berdiri di Malioboro itu gak boleh lebih tinggi dari gedung yang ada di seberang jalannya atau gimana ya saya kok lupa ya saya pernah dapat presentasinya tapi kok lupa saya simpan di mana karena kebetulan saya juga rdtr di Malioboro dan di kota jadi apa peraturan zonasi ini kemudian sifatnya tiga dimensi ada ketinggian ada ruang namanya aja rencana detail tata ruang rdtr ada rencana zonasi yang sifatnya vertikal ada yang horizontal yang ini semua gak cukup kalau kita analisis hanya dengan kemarin kita belajar tentang vektor tentang analisis dua dimensi tapi kalau 3D gimana gimana kalau kita membatasi tinggi gedung misalnya ada misalnya di kota Jogja bangunan itu gak boleh ngalangi Tugu Jogja misalnya atau di Bogor ada Tugu Kujang gak boleh sampai Tugu Kujang itu terhalang artinya ada analisis yang mengenai ini kena cahaya kena terlihat atau enggak kemudian ada juga analisis misalnya ini gak boleh bayangan gedungnya menghalangi bangunan tertentu misalnya nah itu juga adalah ketentuan-ketentuan tata ruang yang nanti terkait dengan 3 dimensi sehingga gak cukup kalau kita hanya pakai 2 dimensi saja baik vektor maupun raster dapat gambarannya ini saya ambil dari slide presentasi citata di Jakarta kemarin kayaknya ada yang dari Jakarta kemudian memang sekarang kami juga sedang ngerjakan kerjaan di sana berkait dengan visualisasi 3D nah ini misalnya jadi di Jakarta sekarang kalian nanti silahkan searching ada namanya Jakarta 1 ada pemodelan TOD oriented development apa itu TOD ada yang tahu transit oriented development itu kan kepanjangan yang tadi saya bilang isinya apa kembangan kawasan berbasis transportasi umum betul jadi misalnya disitu ada halte ada trans Jogja trans Jakarta kemudian ada MRT bagaimana caranya kita fokuskan pembangunan di sekeliling daerah ini kalian lihat ini misalnya ada gedung kemudian ada basement sekarang divisualkan semacam ini nah ini adalah untuk perencanaan pembangunan daerah yang nanti ada di tidak tahu ini di mana kebetulan kemarin yang bikinkan modelnya bukan saya saya cuma diminta melihat doang nah ini contoh TOD yang ada di Jakarta sehingga kebutuhan untuk data 3D sekarang bukan hanya untuk sekedar visualisasi untuk sekedar dikampilkan tapi juga dianalisis ini boleh gak nanti saya membangun gedung setinggi ini dengan konstruksi semacam ini di Jakarta nah itu sudah menjadi bagian dari proses bisnis yang sekarang sedang berjalan di berbagai instansi pemerintahan saya cepatkan saja jadi kemarin juga kami ini presentasi dengan ATR BPN sekarang ada kebutuhan pembangunan vertikal kalau kalian masih ingat sekarang di Jakarta ada MRT 2 tahun ini saya ngukur di situ mass rapid transit di bundaran HI dan di mana blok M kalau yang Jakarta mungkin pernah lihat saya ngukur di situ nah jadi sekarang ada ruang di atas tanah ada ruang yang di bawah tanah bundaran HI itu kan di bawah tanah stasiunnya kemudian yang di blok M itu di atas tanah nah ini terkait dengan ruang ada di bawah ruang itu yang ternyata bangunan di atasnya itu dimiliki oleh pihak swasta misalnya terus gimana kebutuhan pembangunan vertikalnya jadi sekarang tidak cukup lagi hanya dengan dua dimensi pendaftaran ini ini urusannya geodesi sebenarnya tapi saya sampaikan saja ke teman-teman bahwa ini nanti terkait juga dengan tata ruang kira-kira nanti kalau di bawah tanah itu gimana kira-kira nanti kalau di atas tanah itu gimana kalau di laut bagaimana nah ini adalah hal-hal yang terkait dengan ruang kemudian kita juga memerlukan data 3D misalnya untuk macam-macam untuk inventaris untuk pemodelan ini contoh di belanda jadi satu belanda itu sudah ada model 3D detil sampai tiap bangunan itu ada informasinya kita belum punya kemudian ini skripsi saya tahun 2011 kita juga butuh semacam ini untuk misalnya visualisasi kita memodelkan ke 2011 itu kali jode kena ini kena apa lahar banjir lahar bukan lahar dingin banjir lahar karena laharnya panas banjir lahar di kali jode sehingga terjadi endapan kemudian banjir skripsi saya saya bikin model kira-kira bangunan yang kena banjir mana saja yang warna merah ini yang banjir kemudian disini ada rusunawa oh rusunawanya ternyata gak kena nah kemudian ini juga riset-riset di biodesi sekarang juga arahnya semacam ini jadi ada ada kebutuhan untuk menampilkan data misalnya ini gedung pusat ya nanti kita bisa jalan-jalan di gedung pusat kita lihat arsitekturnya atau kita lihat isinya seperti apa ya navigasi dan seterusnya ini menggunakan game nah ini juga yang dibuat oleh salah seorang mahasiswa baru kemarin sidang skripsi kalau kalian mau lihat tata kotanya trawulan zaman dulu seperti apa ya silahkan dibuka link ini nanti kalian bisa jalan-jalan di situ kemudian melihat ini rumahnya Gajah Mada ini rumahnya siapa ya kemudian tata kotanya bagaimana kalian bisa gunakan visualisasi 3D semacam ini nah jadi ada kesimpulannya ada banyak kebutuhan untuk menampilkan menyimpan data 3D contohnya KKOP ya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara itu gak sembarangan kalian boleh bangun bangunan yang tinggi di sekeliling bandara gak boleh karena apa nanti boleh jadi masuk ke daerah ini Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan kalau tinggi jelas membahayakan pesawat mau take off dan landing gak boleh menerbangin drone saja masuk kawasan ini gak boleh nah daerah ini adalah daerah yang 3D sifatnya bukan 2 dimensi kalian gak cukup kalau hanya analisis 2 dimensi pakai misalnya ketinggian bangunan ini di sini belum tentu tergantung dari data ketinggiannya jadi masing-masing punya data punya urusan dengan data 3 dimensi banyak sekali sekarang saya coba tunjukkan beberapa contoh analisis dan query spasial pada data 3 dimensi yang pertama adalah profil terrain ini sebenarnya sudah kita bahas sekilas minggu lalu yaitu tentang data raster data raster itu kemudian ternyata bisa kita jadikan 3D semacam ini nah kita bisa lihat profilnya kalau kita garis semacam ini oh ternyata ini ada sungai misalnya atau ini ada cekungan jalan dan seterusnya nah ini namanya terrain profile kemudian ada pengukuran atau measurement 3D kita punya model 3D ini bangunan gedung gedung di sebuah kota misalnya di Jakarta tingginya berapa sih kita bisa ukur tingginya dengan menggunakan peralatan-peralatan measurement 3D sama sebenarnya seperti 2 dimensi nah bedanya ini adalah dimensinya dalam 3 dimensi kemudian ada analisis 3D distance saya berikan contoh semacam ini saya tadi pindah ruangan beberapa kali karena ada tukang lagi ngerjakan ruangan di atas saya sedang dibongkar jadi rame kita bisa modelkan kira-kira kalau rame nya tukang itu atau mungkin analisis yang pernah dilakukan jalan di utara fakultas teknik kalau kalian pernah ke kampus belum ya ya pokoknya yang rumahnya dekat jalan mungkin kalian merasa bising dari suara yang ada di jalan itu kalau suara yang ada di jalan itu sekian decibel misalnya kita bisa modelkan dimana kamar di rumah saya yang paling sepi kamar di rumah saya yang paling sepi misalnya kita buat buffer 3 dimensi bentuk bola atau bentuk tabung misalnya dari jalan jarak sekian itu adalah jarak maksimal suara sampai sangat kuat kita bisa modelkan oh ternyata jaraknya maksimal segitu ruangan yang di luarnya itu adalah ruangan yang tidak kena suara atau mungkin ledakan bom misalnya kita bisa simulasi ledakan bom atau kita bisa simulasi yang lain terkait dengan 3D buffer nah ini contoh analisis 3 dimensi itu seperti apa kalau kemarin kan buffer itu hanya 2 dimensi ya hanya dalam satu bidang saja sekarang bisa kita bikin dalam bentuk ruang kemudian ada analisis bayangan shadow impact ini kayak judul game ogensin impact jadi apa boleh jadi misalnya kita udah punya gedung bersejarah di sini yang di gedung itu mungkin ada kebutuhan untuk mendapatkan cahaya matahari boleh gak seandainya di sebelah timurnya dibangun gedung ya dibangun gedung dengan ketinggian semacam ini kira-kira nanti gedung ini kena bayangan gak wah saya gak bisa njemur baju dong misalnya misalnya semacam itu kalau kalian di Jogja nanti kalian bisa lihat ada hotel 101 hotel 101 itu ternyata bayangannya ngalangi beberapa perumahan yang ada di sebelah barat nah itu kira-kira boleh apa enggak boleh apa enggak jadi ini contoh bagaimana analisis 3D itu ternyata bisa dipakai buat macam-macam kita bisa analisis bayangan kira-kira kalau misalnya gedungnya setinggi ini atau nanti pada jam sekian pada hari ini kita bahkan bisa modelkan harinya di bulan Agustus matahari nanti posisinya di sini nah ini lapangannya kena ini gak kena bayangan atau enggak itu misalnya nah itu bisa kita analisis secara 3 dimensi nah contoh lain ada visualisasi semacam ini ini adalah data twitter data twitter saya ambil data dari bagian apa saya masukkan ke sini kita bisa analisis ternyata ini adalah suara yang menunjukkan dukungan terhadap calon presiden tertentu di 2019 kemarin saya bisa lihat wah ternyata paling banyak ada di Jakarta misalnya contoh lain ada untuk analisis kejahatan yang dibuat oleh salah seorang mahasiswa kami juga ini Jakarta Crime kita bisa lihat titik-titik di Jakarta yang disitu paling banyak kejahatannya dimana dengan cara menampilkan bentuk 3D nah ini sebenarnya bukan analisis 3D yang sangat 3D banget enggak ini datanya masih 2 dimensi dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan kalau enggak salah minggu depan kita bahas tentang visualisasi tentang kartografi nah kemudian ada yang disebut dengan nama line of sight kira-kira kalau saya disini di satu gedung ini bisa enggak saya saya melihat titik A titik B titik C titik D oh ternyata titik D enggak bisa karena apa kehalang bangunan nah ini adalah analisis line of sight kira-kira gunanya buat apa misalnya gini saya ingin jual apartemen saya ingin jual apartemen di ya misalnya saya punya banyak apartemen gitu ya misal kemudian yang saya jual itu adalah ini dari apartemen saya itu bisa melihat seluruh kota Jogja misalnya 360 derajat apartemennya biatawang di atas ini lantai paling atas saya bisa lihat seluruh kota Jogja termasuk objek wisata ini apakah beneran terlihat atau enggak saya bisa buktikan dengan analisis semacam ini saya tarik garis dari posisi ruang apartemen saya kemudian ke titik yang saya tuju ini namanya analisis line of sight nah pengembangannya nanti ada beberapa model ada yang disebut dengan nama visibility visibility apakah daerah ini terlihat dari titik-titik yang kita cari contoh misalnya saya ingin bangun taman di tengah kota saya ingin bangun taman di tengah kota kira-kira taman yang saya bangun itu kelihatan enggak dari gedung A dari gedung B jadi pasif sifatnya apakah saya terlihat dari sana atau enggak nah ini visibility nanti kelihatan ini yang warna kuning itu terlihat sedikit yang hijau itu terlihat yang merah enggak terlihat misalnya kita bisa analisis semacam ini gunanya apa banyak sekali kita bisa analisis misalnya tadi pembangunan analisis macam-macam banyak kemudian ada turunan yang kedua yang disebut dengan nama view set kalau visibility tadi itu kita pasif saya kelihatan atau enggak kalau view set itu aktif saya bisa melihat atau enggak misalnya saya berdiri di sini kemudian ini enggak ada halangan saya melihat ke gedung ini wah maka berarti saya enggak bisa melihat yang daerah yang merah nah ini adalah view set kita aktif melihat kalau visibility tadi berarti kita pasif kita dilihat atau enggak view set itu kita melihat sama seperti tadi line of sight nah ini contoh view set daerah yang terlihat dari posisi mata saya dimana saja contoh analisis ini kalau di geodesi itu adalah untuk perang kenapa untuk perang kita bisa nentukan untuk tentara kita kira-kira kalau mereka nanti berperang di medan semacam ini posisi mana yang paling menguntungkan ini contoh analisis spasial yang bisa dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan menempatkan pasukan nah kemudian kita juga bisa modelkan 3D secara detail kita bisa tambahkan hasil foto ya hasil foto udara kemudian tekstur kita bisa tambahkan macam-macam yang di situ kita yang di situ kita modelkan sedetail mungkin kita modelkan sedetail mungkin jadi kalau misalnya apa kalian pengen buat real desa saya seperti apa misalnya kalian punya sama seperti tapian misalnya kemudian ada pohon di depan rumah kalian modelkan itu sangat dilakukan ini nanti barangkali kalian juga akan dapat kuliah semacam ini kemudian ada yang namanya digital twin kembaran digital ini enggak saya bahas secara detail ya karena ini lebih ke GIS bukan ke planning nanti gampangannya gini kita bisa simulasikan kalau kita tahu Malioboro sekarang itu sedang banyak orang dan macet maka saya akan telpon ke sana kemudian saya bilang tolong dilakukan perubahan arus tolong di divert arahnya jangan ke Malioboro tapi ke pasar kembang misalnya karena apa karena saya punya sensor dan saya punya model 3D-nya saya bisa perkirakan wah ini nanti sejam lagi akan macet maka untuk menghindari itu saya bisa lakukan yang tadi ini namanya digital twin kembaran digital sama persis yang ada sekarang di Singapura dan juga di Indonesia ada beberapa kota misalnya Depok itu sudah merintis ada namanya Depok Digital Twin kemudian nah sekarang kita masuk ke real praktik kita ada QGIS QGIS itu data-data bangunan misalnya ini bangunan fakultas teknik ya kita bisa memberikan ketinggian ini bangunan yang kuning yang di tengah ini sekarang sudah gak ada sudah dihapus sudah ganti bangunan namanya nah ini kampus kalian nih nah ini disini arsitektur dan PWK saya pengen melihat ketinggiannya berapa kita bisa gunakan ini 3D map di QGIS jadi kita tambahkan akan didorong istilahnya diextrude dari dua dimensi menjadi tampilan tiga dimensi contoh lain adalah plugin dua pertemuan lalu saya tambahkan di QGIS itu kita bisa menginstall plugin tambahan plugin yang disebut dengan nama QGIS23.js nah ini bisa semacam bisa modellan detail di sketchup kita tambahkan ke peta kemudian kita analisis semacam-macam seperti yang tadi saya sampaikan nah ini contoh di gedung QDC yang dibikin oleh mahasiswa kemudian kita juga bisa modelkan dengan detail ada pohon kita tempatkan pohon-pohonnya kemudian di kota Banda Aceh kalau tidak salah mereka punya sistem informasi tentang posisi semua pohon yang ada di kotanya itu untuk apa ya itu yang punya misalnya dinas lingkungan hidup untuk keperluan inventarisir pohon Singapura juga punya peta nasional yang isinya pohon-pohon yang ada di seluruh Singapura saya lupa alamatnya juga bisa seperti ini kita bisa simulasikan lokasinya dimana nanti kita analisis misalnya berapa cadangan karbonnya kemudian jalur kita rencanakan jalur nanti orang lewat mana dan seterusnya kita juga bisa visual kan semacam ini ini dari drone data dari drone hasilnya semacam ini kan kalian nanti juga berajar tentang drone dari drone itu kemudian kita bisa bikin 3D bukan hanya dua dimensi kita bisa bikin 3D jadinya semacam ini namanya poin cloud poin cloud ini kemudian nanti kita visualkan kita berikan tekstur ada jendela ada jalan ada mobil seperti yang tadi kita sampaikan nah itu intinya jadi kalau di GDC geomatika tujuannya itu adalah untuk penyajian semirip mungkin kita terbaik itu yang skalanya 1 banding 1 makanya kami selalu nyari cara untuk gimana caranya biar dunianyata ini bisa disajikan dalam bentuk digital semirip mungkin dengan aslinya saya sedang ada di lab GIG salah satu alat yang kami punya ada di sini ini kami pakai alat ini untuk visualisasi 3D nah intinya seperti itu jadi kalau kita punya data 3D kita bisa menganalisis secara lebih detail dan tadi sudah saya sampaikan beberapa model data yang bisa kita visualkan untuk 3D slide ini sebenarnya saya ambil dari webinar yang saya isi silahkan cari nanti di youtube ya namanya geospatial digital twin disitu saya bahas tadi yang tentang digital twin kalian bisa tonton youtube nya kalau mau kemudian disitu ada juga contoh beberapa perkembangan yang sekarang berkembang di dunia digital 3 dimensi agar data 3D ini bisa disajikan ke bentuk digital dan kemudian kita analisis misalnya ini ini sudah ada sekarang ya akumulitas reality yang sebuah kota kita bisa putuskan kira-kira dengan cuaca seperti ini dengan kemacatan traffic seperti ini nanti pembangunan yang ideal untuk sebuah taman itu di mana misalnya nah ini contoh aja jadi tujuan saya adalah untuk membuka wawasannya teman-teman dan dari presentasi ini muka-muka nanti ada pertanyaan ya itu saya kira barangkali ada pertanyaan silahkan ditanyakan di slide kalau gak ada ya saya ada pertanyaan permisi Pak izin bertanya silahkan untuk yang 3D model ini itu konsepnya sama seperti render atau di sini itu apa namanya 2D dikasih plugin kemudian di georeferencing jadi 3D atau konsepnya mungkin sama kayak render kalau render ini kan lebih ke visualisasi konsepnya benar-benar real 3D jadi bukan data 2D kalau render nanti data gini aja mungkin gini yang dilakukan teman-teman di geodesi itu adalah kita ngukur data ini istilahnya s-build data yang ada di lapangan kita ukur kita dapatkan ukurannya benar-benar kita bangun modelnya di AutoCAD di Revit teman-teman kan juga pakai itu misalnya di Revit nanti jadi BIM building information model kemudian kita masukkan ke sistem informasi semacam ini kemudian kita bisa analisis semacam-macam misalnya ini saya ambil contoh yang punya Jakarta 1 kita bisa ganti waktunya kita bisa ganti bayangan misalnya dan lain-lain kemudian kita bisa ngukur kebetulan ini datanya memang menu yang disajikan hanya sedikit tapi sebenarnya ada banyak sekali ini contohnya saya sebenarnya kurang paham apakah ini maksudnya dua dimensi dinaikin kalau di kami istilahnya extrusion bukan hanya itu tapi benar-benar ini real 3D jadi kalau saya mau ngukur kalau di GDC sekarang ada istilahnya topologi dan semantik tiga dimensi saya ingin tahu ruang apartemen ini itu punya siapa kemudian tetangganya siapa apakah dia punya akses ke apa namanya fire exit misalnya berapa jauh jaraknya dari restroom berapa jauh misalnya jaraknya dari elevator dan seterusnya semacam ini ada fungsi unit dunian ada nomor HMSRS hak milik atau satuan rumah susun kemudian nomor dan lain sebagainya nah ini benar-benar berguna buat teman-teman yang nanti pemainan di pembangunan semacam ini datanya real data 3D dan ukurannya ukuran real saya mengukur panjang ini itu ya di dunia nyata segitu juga kalau akusisinya gimana itu masuk ke GDC tapi kalau misalnya visualisasi pemodelan semacam ini kemudian S-Build atau dari planning dari rencana kemudian itu diwujudkan jadi 3D nah itu bidangnya teman-teman ada nanti namanya yang mungkin kalian perlu kenal juga ada yang disebut dengan nama RJS Urban kebetulan istri saya kan di PWK dan dia di tata ruang juga sehingga sedikit banyak saya juga tahu tentang apa yang disebut dengan nama RJS Urban ini kita bisa modelkan tata ruang-tata ruang kita bisa bikin skenario misalnya nanti terkait dengan manajemen air yang underwater kemudian kalau kita ingin bangun waterfront city kira-kira nanti bangunannya ditaruh mana dan seterusnya nah ini RJS Urban itu software 3D software analisis spasial yang khusus membahas mengenai ini ini sayangnya berlisensi dan berbayar tapi yang sudah pakai ini setahu saya Jakarta itu sudah pakai dan kalian silakan lihat Jakarta 1 atau ini Jakarta JIS ini ada beberapa contoh peta-peta yang sudah dikembangkan terkait dengan ini dan di kota Bogor itu juga sudah ada 3D Bogor Cup dan itu sayangnya linknya saya cari kok hilang tadi saya lupa di mana kalian coba explore disitu ada beberapa model visualisasi oh sorry ini harus login saya tidak punya login model visualisasi data 3D dengan RJS yang nanti bisa dianalisis macam-macam dari situ oke nah disini ada beberapa pertanyaan lain saya coba bahas ya izin bertanya saya masih kurang jelas untuk visualisasi di kikis pakai menu apa apakah kita bisa masukkan data dari eksternal pertama saya jawab dulu yang data dari eksternal tentu bisa tentu bisa tapi tergantung data dari eksternalnya apa yang dimaksud seandainya tadi yang dimaksud adalah data 3D misalnya kita bikin di SketchUp format SKP misalnya itu perlu dikonversi dulu jadi format lain kalau tidak salah yang bisa dibaca kikis itu FBX jadi format 3D ini memang ada beberapa kalian nanti harus menyesuaikan softwarenya karena tidak semua software support diantara yang support itu nanti adalah FBX kalau saya tidak salah ingat di QGIS jadi gedung yang ini yang saya buat sebenarnya ada visualisasinya kenapa tidak saya bukain nah gedung ini itu dibuat dari SketchUp dibuat dari SketchUp dari ukuran kemudian dibikin SketchUpnya kemudian saya minta file-nya ke teman-teman mahasiswa ke edisi terus saya visualikan di sini ini masih sangat simple masih sangat simple nanti ini bisa kita tambahkan lagi dengan analisis macam-macam dengan visualisasi dengan bayangan dengan detail ya macam-macam yang nanti kita bisa gunakan untuk tadi analisis 3 dimensi dan tujuannya nanti adalah per ruang jadi kami ingin bikin sistem informasi ruang dimana kalau ruangan ini di klik nanti muncul apa topologinya bagaimana dan seterusnya tapi itu kalau di geodesi ini kan istilahnya S-Build bangunannya sudah ada kalau teman-teman mungkin ke bangunannya belum ada bangunannya belum ada gimana jadi bisa itu yang pertama yang kedua visualisasi di Kikis itu pakai apa seperti itu sebenarnya sudah buka Kikis Windows saya error saya lagi ngoding jadi komputer saya berat banget ada dua opsi yang pertama di Kikis 3D jadi kalau nanti kalian buka di map kalau tidak salah kemudian ada view view di situ nanti ada 3D map 3D map itu bisa dipakai untuk menampil data 3 dimensi nah kemudian tentang menunya tentang plugin tentang yang kedua opsi kedua dari visualisasi di Kikis ini kalian bisa pakai plugin oh sorry istri saya nelpon ya ya sorry interupsi oke jadi jadi yang kedua itu adalah plugin sorry ya plugin Kikisnya mungkin lama istri saya ngerasa aja tadi saya cebut sedikit ada plugin yang disebut dengan nama Kikis23js Kikis2 nah ini nanti silahkan di searching disitu ada tutorial yang saya ingin terikirkan adalah ini ya 3js jadi 3js itu perangkat untuk menampilkan 3 dimensi di web kalau di GDS ini dipelajari di mata kuliah kalau di PWK kayaknya nggak ada ya ya intinya 3D yang kalian dilihat di web itu biasanya pakai ini pakai namanya 3js itu kita bisa tampilkan macam-macam disitu ya termasuk untuk game visualisasi pemodelan simulasi dan lain sebagainya ya kalian masih semester 1 ya masih panjang lah tenang aja bisa nanti ke arah situ itu ya sorry nanti silahkan di searching aja atau kalau nanti butuh detailnya saya di WA saja tentang menu yang ada di QG itu pakai yang mana saya kok lupa ya dan QG saya pasti lemot sekali dibuka sorry atau saya nggak kuat nanti saya tolong di WA aja kalau masih kurang jelas visualisasi itu di bangunan apakah diperbarui setiap kapan karena pasti akan ada banyak bangunan baru tentang visualisasi semuanya semua pembangunan sistem informasi web itu tergantung kebutuhan apakah nanti akan bisa diupdate tiap hari atau tiap bulan atau tiap apa iya memang selalu ada update di Jakarta Jakarta 1 itu ada contoh yang bagus sekali sayangnya untuk masuk harus login disitu ada sistem informasi perpajakan nanti kalian cek di Jakarta 1 ada Jakarta GoID ini adalah kota yang menurut saya paling ini paling representatif kalau saya mau bahas mengenai data ruang tiga dimensi kalian silakan searching disini disini ada 3D Jakarta ada misalnya visualisasi tentang PBB jadi tiap bangunan itu PBB-nya dipetakan nanti bisa diklik bangunannya apa nah gimana kalau ada update data ini nanti terkait dengan pembangunan sistem informasi di geodesi nanti ada mata kuliahnya sebenarnya ada namanya apa perencanaan sistem informasi GIS dan juga SIG berbasis web isinya nanti bikin beginian nah nanti disitu ada namanya basis data basis data itu nanti akan di update kalau misalnya ada data baru tiap berapa hari ya tergantung kebutuhan mau sehari sekali kalau ada datanya ya boleh mau apa tiap berapa ini juga boleh ya silahkan nggak ada masalah constraint terkait waktu nah kalau misalnya di kota Jogja yang kemarin saya coba bantu kerjakan untuk di Malioboro dan di kota kota Yogyakarta update-nya sama seperti update RTRW 5 tahun sekali itu di update dan sekarang kemarin baru di update sebenarnya sekarang saya lagi bikinkan sistem informasinya yang besok saya presentasi sistem informasi tata ruang Sitaru informasi tata ruang di kota Yogyakarta makanya saya tadi terlambat karena bikinkan itu oke ya untuk keyword eloknya iya makasih banget sudah diingat setelah ini deh tak kerjain ya nanti saya sampaikan di apa grup mungkin materinya nanti sambil saya update pelan-pelan ada beberapa video ada beberapa materi lain yang ingin saya upload juga jadi ditunggu saja untuk eloknya oke ada pertanyaan lain enggak ada kalau enggak ada saya kira cukup ya saya harap teman-teman bisa ini sih mulai untuk menggali sendiri ya ini kalian lihat semester 1 tapi saya kira malah dari wawasan kalian yang mungkin belum banyak terkait dengan tata ruang terkait dengan analisis spasial terkait dengan 3D itu justru kalian akan bisa temukan banyak oh ternyata bidang ilmu kita bisa loh dipakai untuk ini bisa untuk masuk ke sini dan seterusnya dan itu sebenarnya materi yang saya sampaikan ini cukup jauh kalau terkait dengan kalian yang semester 1 tapi enggak apa-apa ya ini saya hanya pengen ngasih wawasan saja bahwa ini nanti bisa dilakukan di dan sekarang sudah ada kebutuhan untuk menampilkan data-data 3D ini untuk tata ruang nah saya kira demikian saya cukup untuk kuliah kita kita lanjutkan ninja uang minggu depan kita akan membahas tentang SIG berbasis web dan visualisasi jadi kemarin saya sempat dikritik ini materinya kalau SIG berbasis web nanti terlalu jauh jadi mungkin materi itu akan saya ganti dengan visualisasi kartografi jadi saya kira cukup mohon maaf kalau ada kesalahan saya cukupkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.